Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan ayah kita sekalian, Adam dan istrinya, Allah ta'ala menjamin, Allah mengatakan Bagi kalian di bumi itu ada tempat menetap dan bekal hidup sampai waktu tertentu, jadi sampai waktu yang telah ditentukan Jadi rezekimu sampai kamu mati itu sudah ada, kemudian di bumi itu tidak akan kurang sampai kiamat Sampai kiamat Kemudian yang kedua, Allah juga mengatakan Fa'imma ya'tiyanakum minni hudan, famantabi'ah hudaya falakhaupun alaihim walahum yahzanun Jika datang kepada kalian petunjuk dariku Ini para rasul yang beri petunjuk, kitab-kitab Maka barang siapa mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan takut, tidak akan khawatir Dan sebaik-baik orang, sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang di dalam masalah duniawi maupun masalah agama Itu mengikuti apa yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak mengikuti Setan Karena Setan ini Berusaha memalingkan orang dari agama Berusaha Menjadikan orang itu mengambil yang buruk-buruk Bukan yang baik-baik Dan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Jalan yang lurus, yang sesuai dengan fitrah manusia Yang akan menunjukkan kepada kebenaran Begitu juga aturan Allah Di dalam masalah Halal, haram Masalah yang boleh dan yang tidak boleh Yang baik dan yang buruk Sehingga kalau seorang itu Hamba mengikuti apa yang Ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hidupnya akan baik Urusan dunianya, urusan agamanya maupun akhiratnya Tetapi setan datang untuk memalingkan mereka Jadi intinya Pembahasan kita kali ini Insya Allah dari tafsir ayat-ayat yang akan kita Sebutkan Berputar atau berkisar tentang hal itu Yaitu supaya manusia Mengikuti agama Allah Baik masalah halal, haram Makanan, kebutuhan duniawi Maupun di dalam masalah ibadah Dia tidak mengikuti setan Karena setan itu adalah Musuh yang nyata Telah jelas permusuhan setan bagi manusia Sejak zaman Nabi Adam Setan itu tidak mau Sujud kepada Nabi Adam Dia sombong Takabur Justru dia berusaha Dia meminta kesempatan kepada Allah Untuk menyesatkan manusia Dan setan melakukan Usahanya itu Nama Allah berfirman Di dalam surah Al-Baqarah ini Ayat 169 168 Wahai sekalian manusia Makanlah yang halal Lagi baik Dari apa yang terdapat di bumi Dan janganlah kalian mengikuti Langkah-langkah setan Seungguhnya setan itu adalah Musuh yang nyata bagimu Jadi ayat ini Memerintahkan Menyatakan Bahwasannya Allah menciptakan yang di bumi itu Untuk kebutuhan manusia Allah berfirman Dalam ayat Lain Wala dikholakolakum Maafil ardi jami'an Adalah yang menciptakan Untuk kalian Di bumi itu semuanya Bisa sebagai reseki Bisa sebagai pelajaran Bisa pula sebagai peringatan Jadi Semua yang ada di bumi Baik itu buah-buahan Sayur-sayuran Biji-bijian Maupun hewan Maka makanlah Dengan pertama Caranya adalah Halalan Halalan Yakni Di dalam usahamu itu Baik ketika kamu memperolehnya Bukan dengan cara Mencuri Bukan dengan cara Merampas Bukan dengan cara Menipu Bukan dengan cara Riba Dan lain sebagainya Toyiban Yang baik Yakni Bukan makanan yang buruk-buruk Seperti bangkai Darah Daging Daging Babi Semua Nacis-nacis Maka itu Dilarang Sehingga Dari sini Kita tahu Haram itu Ada dua macam Haram dari Usahanya Dan haram dari Datnya Datnya Haram Atau usahanya Haram Air misalnya Air itu Halal Datnya Air putih Tapi kalau dari hasil mencuri Itu haram Haram dari Usahanya Cara memperolehnya Nah maksudnya Di sini Halalan Toyiban Halal Itu dari cara Memperolehnya Toyiban Baik Dari Sisi Makanannya tersebut Jadi ayat ini umum Artinya sudah mencakup Semuanya Baik itu Memperolehnya Dengan cara yang baik Kemudian Makanannya Atau minumannya Itu juga Bukan yang buruk Bukan yang diharamkan Kemudian Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Membolehkan Hal yang baik-baik Memerintahkan Yang bermanfaat Maka Allah pun Memperingatkan Agar tidak Melakukan Mengikuti Yang buruk-buruk Allah mengatakan Walatat tabiu Hutuati syaiton Jangan kalian mengikuti Langkah-langkah Setan Yakni Jalan-jalan Yang diperintahkan Setan Yaitu Seluruh Kemaksiatan Kekafiran Kekafiran Kefasikan Atau Kedurhagaan Kedoliman Termasuk juga Disini Disitu disebutkan Oleh Nukasir Dan juga Para ulama tafsir Allah melarang Mereka mengikuti Langkah-langkah Setan Yaitu Jalan-jalan Dan sepak terjang Yang digunakan Untuk menyesatkan Pengikutnya Termasuk juga Setan Mengharamkan Bahiroh Bahiroh Disitu disebutkan Hewan unta Bahiroh Ini Adalah Sebuah Bukan sebuah Di antara Bid'ah Bid'ah itu Mengada-ada Yang diadakan Oleh orang Musrik Orang jahiliyah Waktu itu Apa itu Unta Bahiroh Unta Bahiroh Itu adalah Kalau ada Unta Unta betina Kemudian Melahirkan Anak yang Kelima Itu betina Maka Indunya Ini Di Apa namanya Di 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 Belah Telinganya Sebagai tanda Ditandai Menandai Di belah Telinganya Dan Dibiarkan Tidak Ditunggangi Tidak Diperas Susunya Itu Sebagai Persembahan Untuk Berhala Dan Mereka Haramkan Ini Nggak Boleh Itu Nanti Untuk Berhala Jadi Mereka Mengharamkan Unta Yang Tidak Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Saibah Saibah Itu Tolong Untanya Itu Dicoret Saja Karena Saibah Ini Bukan Cuma Unta Termasuk Kambing Termasuk Sapi Apa Itu Saibah Saibah Itu Adalah Hewan Ternak Yang Mereka Nadarkan Untuk Berhala Ketika Mereka Berhasil Hajatnya Mungkin Punya Keperluan Dia Bernadar Kalau Keperluan Saya Berhasil Saya Menadarkan Kambing Atau Unta Untuk Berhala Tertentu Atau Sembuh Dari Sakit Atau Ada Orang Jilang Ketemu Anggota Keluarganya Maka Sebut Saibah Yang Pertama Melakukannya Ini Adalah Amr Bin Luhai Amr Bin Luhai Pertama Kali Melakukannya Nabi Bersabda Dalam Hati Siang Sohih Saya Melihat Neraka Dan Disana Ada Amr Bin Luhai Dia Menarik Ususnya Di Dalam Neraka Dialah Orang Yang Pertama Kali Mengadakan Saibah Ini Jadi Ini Sebenarnya Bukan Cuma Terjadi Di Arab Di Jawa Ada Bernadar Orang Itu Kalau Sembuh Mau Saya Nyebelih Ayam Di Di Punden Tertentu Atau Hajatnya Dia Nyebelih Nyebelih Pite Ada Seperti Itu Ada Itu Juga Termasuk Kesirikan Dan Tidak Diajarkan Oleh Islam Meskipun Itu Kuburannya Orang Soleh Meskipun Itu Kuburannya Wali Enggak Boleh Itu Bernadar Seperti Itu Jadi Saibah Ini Adalah Hewan Bukan Cuma Unta Bisa Kambing Bisa Sapi Yang Mereka Nadarkan Untuk Berhala Tertentu Ketika Berhasil Hajatnya Kemudian Kemudian Wasilah Wasilah Tolong Untanya Dicoret Itu Tidak Benar Itu Wasilah Itu Justru Kambing Bukan Unta Kambing Yang Bagaimana Jadi Kalau Ada Kambing Dia Beranak Melahirkan Kambing Kambing Sekali Melahirkan Berapa Tiga Ada Masya Allah Barokah Sekali Empat Empat Kambingnya Bukan Kakinya Ada Anaknya Empat Sekali Masya Allah Jadi Mereka Dulu Kalau Ada Kambing Melahirkan Yang Ketujuh Yang Ketujuh Itu Bukan Berarti Anak Ketujuh Karena Bisa Jadi Sekali Melahirkan Langsung Dua Berarti Melahirkan Yang Ketujuh Kalau Ada Kambing Melahirkan Yang Ketujuh Maka Anaknya Yang Ketujuh Ini Dilihat Oleh Mereka Kalau Mereka Melihat Anak Ketujuh Ini Kok Laki Laki Jantan Anaknya Maka Itu Dipersembahkan Untuk Untuk Patung Untuk Berhela Nantinya Disembelih Kalau Pada Masanya Pada Waktunya Kalau Untuk Perempuan Kalau Betina Lahirnya Itu Maka Untuk Mereka Yang Laki-laki Yang Perempuannya Gak Boleh Ikut Makan Disembelih Untuk Mereka Kalau Ternyata Belum Disembelih Kok Mati Jadi Bangke Maka Itu Untuk Mereka Semua Baik Laki-laki Perempuan Boleh Makan Kalau Melahirkannya Dua Laki-laki Sama Perempuan Maka Yang Perempuan Ini Yang Betina Untuk Berhala Mereka Jadi Asalnya Tadi Berhala Disembelihkan Laki-laki Kalau Anaknya Satu Tapi Kalau Anaknya Perempuan Satu Betina Satu Maksudnya Untuk Mereka Yang Laki-laki Tapi Kalau Mati Ya Sudah Untuk Laki-laki Perempuan Boleh Tapi Kalau Anaknya Dua Jantan Dan Betina Jantannya Dibiarkan Untuk Mereka Betinanya Untuk Berhala Ada Satu Lagi Ham Di Sini Tidak Ada Mereka Khususkan Pula Mengada Ham Itu Adalah Onta Jantan Yang Sudah Membuai Betina Sepuluh Kali Kalau Itu Mereka Biarkan Tidak Ditunggang Untuk Persembahan Itu Di antara Yang mereka Adadakan Orang Musyrik Mereka Mengharamkan Apa yang Tidak Diharamkan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Allah Menyebutkan Tentang Setan Ini Sesungguhnya Setan Itu Hanyalah Menyuruh Kalian Berbuat Jahat Ya Ini Keburukan Yang Akan Menjadikan Buruk Pelakunya Keburukan Yang Menjadikan Buruk Pelakunya Ya Maksudnya Yang Menjadikan Pelakunya Itu Tercelah Baik Di Sisi Allah Maupun Di Sisi Manusia Itu Perintah Setan Jadi Kalau Orang Melawan Keburukan Dia Nanti Menjadi Buruk Jatuh Martabatnya Di Hadapan Allah Maupun Di Hadapan Manusia Itu Namanya Suk Ya Di Sini Masuk Semua Ya Keburukan Apa Saja Yang Menjadikan Orang Itu Jatuh Ya Menjadi Rendah Dalam Pandangan Allah Maupun Di Sisi Manusia Itu Masuk Suk Dan Faksha Ini Adalah Dusa Besar Dusa Dusa Besar Kalau Suk Itu Mencakup Semua Kemaksiatan Ya Meskipun Belum Tentu Dusa Besar Tapi Bisa Menjadikan Manusia Itu Jatuh Wibawanya Di Hadapan Manusia Bisa Saja Misalnya Ada Orang Sudah Tua Dia Masih Mainan Kayak Anak Kecil Katakan Dusa Besar Ya Tidak Bisa Dikatakan Dusa Besar Tapi Harga Dirinya Mesti Jatuh Di Hadapan Manusia Termasuk Keburukan Wal Faksha Faksha Ini Dusa Besar Jadi Ini Disambungkan Dusa Besar Kepada Suk Keburukan Meskipun Faksha Ini Juga Termasuk Dalam Keburukan Ini Adalah Min Ba Biat Fil Khos Alal Am Khusus Disambungkan Kepada Umum Seperti Zina Seperti Minum Khomer Seperti Membunuh Seperti Menuduh Seperti Menuduh Menuduh Orang Termasuk Dusa Besar Tergantung Tuduhannya Semakin Besar Dusanya Semakin Besar Seperti Tidak Mau Membayar Zakat Termasuk Dusa Besar Karena Kebahilannya Dan Selain Itu Setan Juga Memerintahkan Kepada Kalian Agar Kalian Mengatakan Terhadap Allah Apa Yang Tidak Kalian Ketahui Jadi Kalian Mengatakan Menisbatkan Mengatasnamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang Tidak Kalian Ketahui Tentang Syariatnya Sebagai Mana Syariatnya Allah Menghalalkan Ini Allah Mengharumkan Ini Allah Merintahkan Ini Melarang Ini Itu Kalau Tanpa Ilmu Ini Tidak Boleh Atau Dalam Takdirnya Tidak Boleh Misalnya Orang Mengatakan Besok Bahkan Terjadi Hujan Pasti Seperti Itu Juga Tidak Boleh Atau Mengatakan Nanti Kalau Kamu Besar Akan Jadi Pemimpin Misalnya Seperti Itu Tidak Ada Pengetahuan Kita Termasuk Takdir Allah Kita Tidak Mengetahui Tidak Boleh Mengatakan Memastikan Seperti Itu Termasuk Pula Mengatakan Sesuatu Tentang Allah Tentang Sifat Sifat Allah Yang Tidak Dia Ketahui Maka Ini Tidak Boleh Harus Sesuai Dengan Harus Berdasar Dengan Apa Yang Dikabarkan Allah Dalam Kitabnya Maupun Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Juga Mengatakan Allah Itu Mempunyai Sekutu Allah Itu Kalau Berdoa Kepadanya Harus Pakai Perantara Seperti Itu Jelas Mengatakan Terhadap Allah Apa Yang Tidak Dia Ketahui Enam Itu Yang Diperintahkan Setan Yang Diperintahkan Setan Kepada Manusia Maka Allah Memberi Peringatan Manusia Ambillah Apa yang Diberikan Allah Dengan Halal Dengan Baik Jangan Mengikuti Langkah-langkah Setan Setan Itu Musuh Yang Nyata Bagi Kalian Telah Jelas Permusuhan Setan Itu Kepada Kalian Perintahnya Kepada Kalian Itu Hanya Untuk Melakukan Keburukan Dosa-dosa Yang Besar Dan Kalian Mengatakan Terhadap Allah Apa yang Tidak Kalian Ketahui Lebih Buruk Lagi Berbuat Dosa Kemudian Mengatakan Allah Yang Memerintahkan Seperti Itu Sebagaimana Orang Ini Orang-orang Musrik Tadi Yang Kita Sebutkan Mereka Mengatakan Dalam Sahih Muslim Disebutkan Allah Berfirman Sesungguhnya Apa yang Telah Kuberikan Kepada Hambaku Adalah Halal Bagi Mereka Artinya Tidak Boleh Seseorang Mengharamkan Sesuatu Yang Dihalalkan Allah Aku Menciptakan Hambaku Dalam Keadaan Lurus Asalnya Fitrah Manusia Itu Lurus Mengisahkan Allah Ya Meskipun Begitu Allah Tidak Menghisap Ataupun Menghitung Manusia Hanya Berdasarkan Hal tersebut Tetapi Ditambah Lagi Dengan Diutus Rasul Diturunkan Syariat Turunkan Agama Supaya Orang Tidak Bisa Mengelak Lagi Nanti Pada Hari Kiamat Jadi Sudah Dia Disiptakan Dalam Hatinya Itu Mengakui Akan Adanya Pencipta Akan Keesaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Dikuatkan Lagi Dengan Diutus Rasul Yang Membenarkan Apa yang Ada di Hatinya Sehingga Kalau Fitrah Itu Masih Lurus Dia Akan Menerima Ajaran Islam Ini Faja'at Humus Sayatin Maka Datanglah Setan Setan Datanglah Setan Setan Kepada Mereka Lalu Setan Itu Menyesatkan Mereka Dari Agama Mereka Wa Haramat Aleyhim Ma Ahlaltu Lahum Dan Setan Mengharamkan Atas Mereka Apa yang Aku Halalkan Bagi Mereka Jadi Setan Datang Kepada Manusia Untuk Memalingkan Mereka Dari Agama Dan Juga Untuk Mengharamkan Apa yang Telah Dihalalkan Allah Subhanahu Wata'ala Hal-hal Yang Dibulihkan Bagi Allah Datang Setan Mengatakan Bahasa Ini Haram Ini Tidak Boleh Itu Orang-orang Orang-orang Musrik Nah Kalau Mereka Sudah Seperti Itu Sudah Kebiasaan Maka Selanjutnya Allah Mengatakan Wa'idha Kila Lahum Kalau Dikatakan Kepada Mereka Yang Orang-orang Musrik Tadi Yang Mereka Telah Berbuat Buruk Telah Melenceng Dari Fitrah Telah Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allah Jika Dikatakan Kepada Mereka Ittabi Uma Anzal Allah Ikutilah Apa yang Diturunkan Allah Jangan Berbuat Seperti Itu Mereka Mengatakan Kami Itu Mengikuti Apa yang Telah Kami Dapati Dari Perbuatan Nenek Moyang Kami Jadi Mereka Itu adalah Hujah Mereka Argumentasi Mereka Tidak Mau Menerima Apa yang Datang Dari Allah Dengan Alasan Mengikuti Sekoyong Ini Dari Dulu Mbah Mbah Kuyo Emang Begini Ini Ya Ya Begini Artinya Mereka Tidak Mau Mikir Benar Atau Tidak Sumbernya Dari Mana Manfaat Atau Tidak Tapi Hanya Mengikuti Saja Seperti Itu Kalau Sudah Seperti Itu Bagaimana Maka Dikatakan Awalau Kana Aba Uhum Layak Kilu Nasay Awal Layak Dadun Apakah Mereka Akan Mengikuti Juga Walaupun Nenek Moyang Mereka Itu Tidak Mengetahui Sesuatu Apapun Dan Tidak Mendapat Petunjuk Jadi Kalau Nenek Moyang Mereka Tidak Tidak Dapat Hidayah Tidak Dapat Petunjuk Kok Mengikuti Berarti Mengikuti Sama-sama Mengikuti Sesuatu Kebodohan Mengikuti Kesesatan Namanya Seperti Itu Jadi Ayat Ini Menunjukkan Kalau Tidak Mengikuti Apa Yang Diturunkan Allah Berarti Sebaliknya Dia Mengikuti Apa Mengikuti Kebodohan Dan Mengikuti Kesesatan Mengikuti Kebodohan Dan Kesesatan Tidak Memikirkan Artinya Mengikuti Kebodohan Tidak Mendapat Petunjuk Berarti Mengikuti Kesesatan Dan Itu Kebalikan Dari Dari Mengikuti Apa Yang Diturunkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kita Itu Kaum Muslimin Dan Manusia Semuanya Tidak Dibebani Kecuali Mengikuti Apa Yang Diturunkan Allah Tidak Dibebani Kecuali Mengikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Rasul Dan Nanti Orang Pada Hari Kiamat Akan Menyesal Kalau Tidak Mengikuti Nabi Tidak Mengikuti Rasul Ketika Orang-orang Dolim Menggigit Tangannya Menyesal Mereka Mengatakan Wahai Seandainya Aku Dulu Mengikuti Jalan Bersama Rasul Bersama Rasul Kalau Juga Mengatakan Falanas Alan Ladina Ursila Ilayhim Walanas Alan Nal Mursalun Sungguh Kami Akan Menanyai Akan Bertanya Kepada Orang-orang Yang Telah Diutus Rasul Kepada Mereka Dan Kami Akan Menanyai Para Rasul Rasul Itu Jadi Hitungannya Atau Timbangannya Pada Hari Kiamat Itu Adalah Tentang Rasul Dan Yang Diutus Rasul Rasul Ditanya Apakah Kalian Telah Menyampaikan Dan Umat Ini Pun Juga Ditanya Kamu Mengikuti Rasul Atau Tidak Itu Tidak Ditanya Kamu Mengikuti Nenek Moyang Atau Tidak Rasul Juga Ditanya Kamu Telah Menyampaikan Atau Belum Sebagaimana Kita Sebutkan Dahulu Tentang Dalam Tafsir Ayat 143 Atau 142 143 Jadi Pertanyaannya Pada Hari Kiamat Mizannya Adalah Nguti Ngikuti Rasul Atau Tidak Itu Aja Jadi Kalau Orang Itu Tidak Mengikuti Rasul Akan Ditanya Akan Menjadi Beban Bagi Dirinya Kemudian Allah Menyebutkan Keadaan Mereka Orang Yang Tidak Mau Mengikuti Apa Yang Diturunkan Allah Hanya Mengikuti Nenek Moyang Mereka Kafiran Mereka Allah Mengatakan Dan Perumpamaan Orang Yang Menyeru Orang Orang Kafir Adalah Seperti Penggembala Yang Memanggil Binatang Yang Tidak Mendengar Selain Panggilan Dan Seruan Saja Yani Binatang Itu Mendengar Tapi Tidak Tau Maksudnya Binatang Itu Mendengar Tapi Tidak Tau Maksudnya Ini Sebagai Hukuman Bagi Mereka Tatkala Mereka Datang Kebenaran Tidak Mau Datang Kebenaran Enggan Menerima Datang Kebenaran Malah Mengikuti Kesesatan Sehingga Lama-lama Hatinya Menjadi Terkunci Hatinya Menjadi Tertutup Sehingga Seolah-olah Dia Mendengar Sesuatu Yang Baik Yaitu Seperti Mendengar Tapi Seperti Tidak Faham Sama lah ya Kalau Orang Itu Ada Adan Dia Tidak Mau Datang Tidak Mau Perhatikan Ada Adan Tidak Mau Kesolat Lama-lama Denger Adan Kayaknya Cuma Denger Suara Motor Lewat Tidak Ada Reaksi Sama Sekali Tidak Ada Terbetik Dalam Hatinya Ingin Datang Datang Masjid Atau Melakukan Solat Karena Memang Sudah Terbiasa Seperti Itu Terbiasa Seperti Itu Juga Maksiat Terbiasa Tidak Merasa Apa-apa Hatinya Tidak Merasakan Karena Sudah Terbiasa Maka Seperti Orang Kafir Itu Kalaupun Ada Disampaikan Kebenaran Disampaikan Hujah Yang Jelas Yang Nyata Dalil Ya Seakan-akan Dianggap Angin Lalu Pokoknya Saya Nguti Sudah Kayak Gini Orang Orang Banyak Gini Nenek Saya Begini Misalnya Seperti Itu Padahal Itu Yang Disampaikan Jelas-jelas Kebenaran Jelas-jelas Betul Hujah Atau Argumen Maka Mereka Seperti Mereka Tuli Tidak Mau Membicarakan Kebenaran Tidak Ada Keinginan Membicarakan Kebenaran Atau Mencari Tau Bukmun Bisu Tuli Tidak Mendengar Bisu Tidak Bisa Ngomong Tidak Membicarakan Kebenaran Itu Masalah Agama Masalah Akhirat Masalah Surga Neraka Jauh Dari Pembicaraan Mereka Om Mereka Mereka Buta Fahum Layak Gilun Oleh sebab itu Mereka Tidak Mengerti Tidak Memikirkan Nah Perihal mereka Sama dengan Yang disebutkan Allah Subhanahu Sebabnya Karena Mereka Mendustakan Dan Orang-orang Yang Mendustakan Ayat-ayat Kami Mereka Tuli Bisu Fidhulumat Berada Di dalam Kegelapan Berada Di dalam Kegelapan Kemudian Allah Mengatakan Barang Siapa Yang digendaki Allah Kesesatannya Nisaya Disesatkannya Wa maya Syak Yaji'alhu Ala Sirotim Mustaqim Dan Barang Siapa Yang digendaki Allah Untuk Beri Yang Petunjuk Nisaya Dia Menjadikannya Berada Di atas Jalan Yang Lurus Allah Madina Sirotim Mustaqim Nah Karena Itu adalah Disebabkan Mereka Mendustakan Pertama Kali Itulah Keadaan Mereka Di Dunia Dan Nanti Di akhirat Lebih Buta Lagi Allah Mengatakan Mangkana Fihadihi A'ma Fahuwa Fil Akhirati A'ma Wa Adallu Sabila Dalam Surah Isra' Barang Siapa Di Dunia Ini Buta Maka Di akhirat Dia Lebih Buta Dan Lebih Sesat Jalannya Allah Juga Berfirman Dalam Surah Barang Siapa Berpaling Dari Peringatanku Maka Baginya Kehidupan Yang Sempit Di Dunia Dan Nanti Di akhirat Kami Akan Mengumpulkannya Dalam Keadaan Buta 6 Itu Keadaan Orang 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 Kafir Mereka Telah Mengikuti Setan Hanya Mengikuti Nenek Moyang Mereka Saja Ketika Dibajakan Kebenaran Pun Mereka Seakan Akan Tuli Mereka Seakan Akan Bisu Tidak Mau Memper Bincangkan Kebenaran Seakan Akan Mereka Itu Buta Tidak Mau Melihat Atau Mungkin Seperti Tidak Melihat Kalau Jalan Waktunya Sholat Lihat Masjid Seakan Akan Tidak Lihat Terus Saja Lihat Jam Waktunya Sholat Dianggap Seperti Itu Nah Selanjutnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Kepada Orang Orang Mumin Allah Mengatakan Ya Ya Ayuhalladina Amanu Kulu Mintayibati Marozaknakum Hei orang-orang Yang beriman Makanlah Di antara Rezeki yang baik-baik Yang kami berikan Kepada kalian Dan bersyukurlah Kepada Allah Jika benar-benar Kepadanya saja Kalian Menyembah Kalian beribadah Ya Allah Memerintahkan Agar orang Mumin Dan ini adalah Perintah Khusus Setelah Perintah Umum Setelah Perintah Umum Kepada Semua Manusia Tadi Perintahan Khusus Bagi Orang-orang Mumin Karena Orang Mumin Itulah Orang Yang Bisa Mengambil Manfaat Dari Perintah Allah Dari Larangan Allah Disebabkan Keimanan Mereka Disebabkan Keimanan Mereka Allah Memerintahkan Agar Mereka itu Makan Dari yang Baik-baik Makan Dari yang Baik-baik Dari rezeki Yang baik-baik Dan Allah Memerintahkan Untuk bersyukur Kepada Allah Atas Nikmat Tersebut Yaitu Apa Bersyukurnya Ya Mengakui Itu adalah Dari Allah Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menggunakan Menggunakan Nikmat tersebut Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bertakwa Kepadanya Dan Untuk Mencari Jalan Menuju Keriduan Allah Dan Surganya Jadi Bersyukur Dengan Diberi Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Mencari Jalan Kepada Keriduan Allah Dan Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syukur Dan Perintah Ini Sama Dengan Yang Diperintahkan Kepada Para Rasul Wahai Para Rasul Makanlah Dari Yang Baik Baik Dan Beramalah Soleh Nah Ibnu Kasir Mengatakan Yang Makan Dari Reseki Yang Halal Merupakan Penyebab Bagi Terkabulnya Doa Dan Ibadah Makan Dari Reseki Yang Halal Merupakan Penyebab Terkabulnya Doa Dan Ibadah Sedangkan Sebaliknya Kalau Makanannya Haram Maka Bisa Menghambat Terkabulnya Doa Dan Ibadah Imam Ahmad Meriwayatkan An-Nabi Hurairah Dia berkata Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Bersabda Ayuh Nas Wahai Sekalian Manusia Sesungguhnya Allah Itu Maha Baik Tidak Menerima Kecuali Yang Baik Baik Dan Sesungguhnya Allah Itu Telah Memerintahkan Kepada Orang-orang Mumin Sebagaimana Allah Memerintahkan Kepada Para Rasul-Rasul Allah Mengatakan Ya Ayuh Rasulullah Kulu Minta Yibati Wa Malu Solihan Ini Bima Tak Malu Na Alim Wahai Para Rasul Makanlah Jadi Para Rasul Juga Makan Karena Dia Manusia Dari Yang Baik-baik Dan Beramalah Yang Soleh Sesungguhnya Aku Mengetahui Apa Yang Kalian Kerjakan Itu Kepada Rasul Kepada Orang Mumin Juga Allah Merintahkan Ya Ayuh Ladi Na Amanu Kulu Minta Yibati Marozak Nakum Wai Orang Beriman Makanlah Dari Yang Baik-baik Yang Kami Anugerahkan Kepada Kalian Jadi Ada Memang Disana Kesamaan Antara Rasul Dan Orang Mumin Ya Dalam Perintah Memang Nabi Ada Kekhususan Tapi Kebanyakannya Syariatnya Itu Sama Sama Antara Nabi Dengan Umat Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Menyebutkan Ada Seorang Laki-laki Yang Safar Jauh As-asa Akbaro Kemudian Rambutnya Awut-awutan Akbaro Berdebu Penuh Debu Kakinya Maupun Bajunya Dia Menengadahkan Tangannya Ke langit Ya Robbi Ya Robbi Wahai Tuhanku Wahai Tuhanku Jadi orang ini Telah Melakukan Hal-hal Yang menyebabkan Terkabulnya Doa Yaitu Apa Yang pertama Safar Jadi Safar Perjalanan jauh Itu termasuk Keadaan Doa Yang terkabul Kemudian Dia Kondisinya Lusuh Ini juga Termasuk Sebab Ya doa terkabul Karena dia Begitu Tunduk Merenduk Merendah Tidak Sombong Kemudian Dia Menengadahkan Tangan ke langit Termasuk Juga Adab Doa Kemudian Dia Mengatakan Ya Robbi Ya Robbi Wahai Robku Wahai Robku Wahai Tuhanku Dia mengakui Allah itu adalah Tuhannya Yang menciptakan Mengatur Memberi Rezki Tetapi Matamuhu Haram Meskipun Dia melakukan Hal-hal yang Menyebabkan Terkabul yang Doa Tapi Disana Juga Ada Penghelang Doa Yaitu Makanannya Haram Dan Minumannya Haram Dan Pakaiannya Haram Dan Dia pun Diberi Makan Dengan Yang Haram Fa'anna Yustajabu Lidalik Maka Nabi Mengatakan Maka Bagaimanakah Doanya Akan Dikabulkan Dengan Cara Yang Demikian Nama Disini Juga Dirajikan oleh Imam Muslim Dan Imam Termidi Nah Itu Perintah Allah S.W.T. Kepada Orang-orang Mu'min Ini Diperintahkan Untuk Makan Yang Halal-halal Yang Baik-baik Maka Seorang Mu'min Ketika Memakan Kanlah Yang Baik-baik Tahu Dari Mana Sumbernya Apa Zatnya Tadi Kita Sebutkan Kalau Makanan Itu Haram Dari Zatnya Maupun Dari Usahanya Kalau Halal Misalnya Nasi Tapi Itu Dari Hasil Swap Misalnya Makanya Tidak Halal Atau Dari Mencuri Halal Atau Dari Membantu Berbuat Dosa Tidak Boleh Juga Nah Setelahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ya Petunjuk Atau Memberikan Memberitahu Apa-apa Yang Diharamkan Ya Apa-apa Yang Diharamkan Allah Berfirman Innamah Haroma Alaikum Maitah Innamah Haroma Alaikum Maitah Sesungguhnya Allah Hanya Mengharamkan Bagi Kalian Bangkai Waddamah Dan Darah Walah Mal Hinzir Dan Daging Babi Jadi Bangkai Haram Insyaallah Akan Datang Nanti Penjelasannya Darah Itu adalah Darah Yang Mengalir Itu Haram Kemudian Daging Babi Ini Haram Bukan Berarti Daging Babi Haram Itu Kulitnya Halal Bukan Atau Tulangnya Halal Ini Disebutkan Daging Babi Kenapa Karena Meskipun Babi Itu Disembelih Tetap Haram Semuanya Dan Apa yang Disembelih Untuk Selain Allah Ini Juga Haram Haram Disini Disebutkan Empat Yaitu Bangkai Kemudian Darah Daging Babi Dan Apa yang Disembelih Untuk Selain Allah Subhanahu Wata'ala Nah Mungkin Kita Baca Penjelasannya Disini Jadi Bangkai Ada Macem-macem Tetapi Disana Ada Bangkai Yang Dihalalkan Ada Bangkai Yang Dihalalkan Yang Pertama Adalah Bangkai Ikan Allah Berfirman Dihalalkan Bagi Kalian Binatang Buruan Laut Dan Makanan Yang Berasal Dari Laut Juga Hal ini Diterangkan Nanti Pada Naya Insya Allah Juga Berasal Hadis Ikan Ambar Ikan Ambar Dengar Hadisnya Jadi Disana Ada Rombongan Sahabat Nabi Yang Mereka Diberi Tugas Oleh Nabi Untuk Suatu Keperluan Pasukan Jumlahnya Sekitar 70 Atau 80 Orang Dipimpin Oleh Abu Baidah Bin Jarrah Saya tidak Salah Ingat Aminu Hadil Umah Dia Bekal Sampai Lama Bekalnya Habis Tinggal Hari-hari Terakhir Itu Satu Orang Itu Cuma Kebagian Satu Kurma Untuk Satu Hari Bukan Untuk Paginya Untuk Satu Hari Sampai Dia Berjalan Di pinggir Laut Tiba-tiba Ada ikan Besar Sekali Ikan Besar Laut Merah Ikan Besar Besar Sekali Dicebut Amber Kalau Dikatakan Ikan Itu Namanya Amber Dan Ulama Mengatakan Ikan Sebesar Itu Besar Ikannya Ngambil Apa Namanya Ngambil Lemak Dari Matanya Itu Haja Pakai Amber Saking Besarnya Ikan Kalau Tulangnya Itu Ditancapkan Unta Itu Tidak Setinggi Tulangnya Itu Unta Berjalan Di bawah Tulangnya Ulama Mengatakan Ikan Sebesar Itu Seharusnya Tidak Ada Di Laut Merah Karena Laut Merah Itu Laut Dalam Bukan Samudera Lepas Tapi Allah Memberikan Rezeki Untuk Para Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Ikan Itu Mati Artinya Mati Jadi Bangga Menepi Mereka Pun Makan Selama Kira-kira 20 hari Di sana Setelah itu pulang Saya badannya gemuk-gemuk Tetapi Hadis ini Bukan lanjutannya Itu bukan lanjutannya Itu salah Itu bukan lanjutan dari Apa namanya Bukan lanjutan dari Hadis tersebut Itu hadis lain Hadis lain yang terpisah Namun itu artinya Halal Artinya ikan seperti itu Halal Hanya saja Hanya saja para ulama Berbeda pendapat Tentang ikan mati Yang mengapung Di air Ikan mati Yang apa Mengapung Di Di air Kalau ini kan Dia Di pinggir pantai Mati yang mengapung Di air Jumur ulama Kebanyakan Halal juga Halal Ada yang Makan Tidak halal Tetapi Insya Allah Yang sahih Halal juga Selama itu Tidak berbahaya Bagi kesehatan Kalau diketahui Itu sudah Nanti menyebabkan Sakit Tidak Tidak Boleh Nah Kemudian Bangkai ikan ini Rasulullah Bersabda Laut itu Airnya suci Dan Bangkainya Halal Kemudian Di sana Hadis lain Selain ikan Juga ada Belalang Rasulullah Bersabda Ini bangkai Belalang Halal Dihalalkan Bagi kami Dua jenis Bangkai Dan dua jenis Darah Asamaku Waljarodu Dua bangkai Itu adalah Bangkai ikan Dan bangkai Belalang Dua darah Itu adalah Hati Dan Limpa Itu tentang Bangkai Asalnya adalah Haram Kecuali Dikicualikan itu Darah juga Asalnya haram Kecuali Yang itu Kemudian Lahmul Hinjir Daging Babi Daging Babi Haram Semuanya Kemudian Wama Uhilla Ligoirillah Apa yang disembelih Untuk Selain Allah Dipersembahkan Kepada Berhala Kepada Patung Tertentu Maka itu Haram Disembelih Nam itu Ada asar Yang diriwati oleh Imam Kurtubi Dari Aisyah Imam Kurtubi Mengetengahkan Pula Sebuah asar Dari Aisyah Bahwa Siti Aisyah Pernah ditanya Ya ini ada Seorang wanita Tanya kepada Aisyah Roti Anha Wanita ini Berasal Bukan dari Mekah Temedinah Tapi dari luar Orang-orang Orang-orang Musrik Orang-orang Di Wilayahnya Orang Musrik Mereka Memiliki Perayaan Nah kita Ketika Perayaan itu Mereka Merayakan Dan bagi-bagi Makanan Lalu Aisyah Menjawab Hewan yang Disembelih Ya ini Hewannya Untuk merayakan Hari tersebut Tidak boleh Kalian makan Allah Mengatakan Dan kalian Boleh makan Buah-buahannya Buah-buahannya Boleh Sayurnya Boleh Yang bukan Sembelian Boleh Termasuk Kalau kita Kalau Ya Kalau ada Orang Dia bukan Muslim Bukan ahli Kitab Orang Musrik Hindu Atau Buddha Atau Agama yang Lain Dia Memberikan Makanan Kalau Makanannya Itu Berupa Buah-buahan Sayuran Boleh Halal Tapi Kalau Berupa Sembelian Tidak Boleh Kalau Diberi Sembelian Dari Orang Musrik Tidak Boleh Kalau Diberi Sembelian Dari Orang Ahli Kitab Yahudi Atau Nasrani Maka Hukumnya Boleh Halal Jadi Untuk Buahan Untuk Sayuran Tidak Ada Hukum 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 Hubungannya Dengan Agama Seseorang Jenengan Membeli Misalnya Penjualnya Ternyata Orang Musrik Bukan Orang Islam Beli Buah Beli Sayur Dari Sana Boleh Artinya Halal Tapi Kalau Membeli Daging Dari Mereka Tidak Boleh Dari Orang Musrik Tidak Boleh Tapi Membeli Daging Dari Orang Nasrani Hukumnya Boleh Meskipun Yang Lebih Utama Membeli Dari Orang Islam Kemudian Allah Mengatakan Selanjutnya Allah Memperbully Kalau Dalam Keadaan Darurat Tetapi Barang Siapa Dalam Keadaan Terpaksa Darurat Memakannya Sedangkan Ia Tidak Bagin Tidak Maksiat Dan Tidak Pula Melampaui Batas Maka Tidak Ada Dosa Baginya Artinya Boleh Inna Allaha Gafur Rahim Sungnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi Syaratnya Terpaksa Kalau makan Bangkai Atau Makan Daging Babi Atau Makan Yang Haram Goyro Bagin Wala Adin Goyro Bagin Ada yang Mengatakan Dari Said Dari Mukotil Goyro Bagin Maksudnya Tidak Menghalalkannya Tidak Beranggapan Bahwasanya Itu Halal Asadi Mengatakan Goyro Bagin Artinya Tidak Memperturutkan Selera Makannya Tidak Memperturutkan Selera Makannya Misalnya Dimasak Yang Enak Enak Dikasih Bumbu Supaya Tidak Seperti itu Cukuplah Supaya Tidak Tidak Berbahaya Bagi Dia Makan Jadi Tidak Dimasak Supaya Rasanya Lebih Nikmat Tidak Begitu Itu Tidak Boleh Goyro Disengat Hidup Hidup Menyatakan Tidak Tidak Ada Makan Sama Sekali Adanya Cuma Yang Haram Haram Lalu Dia Tidak Mau Makan Tidak Mau Minum Kemudian Sampai Mati Maka Dia Masuk Neraka Karena Sama Dengan Membunuh Dirinya Ini Menunjukkan Bahwasannya Makan Bangkai Bagi Orang Yang Terpaksa Maka Itu Merupakan Keharusan Begitu Juga Kalau Tidak Terpaksa Tidak Boleh Juga Sehat Saati Mengatakan Faya Jibu Idan Ala Hil Aklu Wajib Baginya Untuk Memakannya Dan Dia Berdosa Kalau Tidak Mau Makan Kalau Sampai Mati Seperti Orang Yang Membunuh Dirinya Sendiri Itu Tentang Memakan Bangkai Tidak Boleh Kalau Tidak Terpaksa Dan Harus Dimakan Kalau Tidak Mati Berikut Ada Rincian Makanan Haram Dari Z Disebutkan Dalam Ayat Itu Cuma Empat Bisa Jadi Sebabnya Yang Pertama Karena Telah Disebutkan Secara Umum Pada Ayat Sebelumnya Halal Yang Baik Itu Disebutkan Secara Umum Jadi Ini Cuma Disebutkan Yang Pokok Pokoknya Saja Bisa Jadi Bisa Jadi Pula Sebabnya Adalah Karena Memang Waktu Itu Yang Diharamkan Waktu Itu Waktu Turunnya Ayat Ini Mungkin Homer Belum Diharamkan Mungkin Daging Klede Belum Diharamkan Mungkin Kodok Belum Diharamkan Tapi Diharamkan Setelahnya Sebagaimana Nanti Kita Lihat Karena Memang Pengharoman Itu Tidak Serta Merta Sekaligus Di Awal Awal Islam Homer Itu Belum Diharamkan Minuman Keras Diharamkan Pada Turun Surah Al-Ma'idah Daging Kledai Zina Belum Diharamkan Yang Diharamkan Diharamkan Itu Pada Tahun Pada Ketika Perang Hoiber Pada Waktu Perang Hoiber Nah Makanan Makanan Yang Diharamkan Apa Saja Mungkin Ada Yang Belum Kita Sebutkan Disitu Tapi Kita Sebutkan Yang Kita Ketahui Disitu Yang Pertama Adalah Bangkai Allah Mengatakan Dalam Surah Al-Ma'idah Yat 3 Diharamkan Bagi Kalian Bangkai Darah Daging Babi Dan Apa Yang Disembelih Untuk Selain Allah Nah Disitu Ada Yang Al-Mun Khonikah Itu Termasuk Bangkai Bangkai Itu Adalah Hewan Yang Mati Dengan Sendirinya Kebanyakannya Karena Tua Atau Sakit Mati Mun-Khanikah Yaitu Hewan Yang Mati Tercekik Lahirnya Tercepit Atau Tercekik Orang Sengaja Atau Ngodolanan Bocah Misalnya Mati Itu Termasuk Bangkai Kemudian Wal-Mauku Datu Ya Bisa Jawab Wal-Mauku Datu Yaitu Hewan Yang Mati Karena Dipukul Terpukul Terkena Benda Keras Atau Ketabrak Motor Atau Kejatuhan Pohon Atau Kesetrum Listrik Mati Itu Juga Termasuk Bangkai Tidak Boleh Wal-Mutarodiyatu Mutarodiyatu Adalah Hewan Yang Mati Karena Jatuh Dari Tempat Yang Tinggi Jatuh Ke Darat Maupun Jatuh Ke Air Mati Termasuk Bangkai Wan-Nati Hatu Wan-Nati Hatu Yaitu Hewan Yang Mati Karena Ditanduk Oleh Hewan Lain Diserutuk Disundang Wama Akalas Sabu Dan Apa Yang Telah Dimakan Hewan Buas Sisa Hewan Buas Itu Haram Kemudian Ada Yang Dikecualikan Sebagai Yang Tadi Kita Sebutkan Yaitu Bangkai Ikan Dan Belalang Yang Kedua Adalah Darah Darah Haram Darah Hewan Maupun Darah Manusia Itu Haram Kemudian Yang Ketiga Daging Babi Terlalu Darilnya Daging Babi Itu Haram Yang Kelima Adalah Khomer Yang Keempat Sembelian Untuk Selain Allah Ini Sembelian Untuk Selain Allah Itu Adalah Haram Untuk Sajin Untuk Di Sedekah Laut Sedekah Bumi Sedekah Hutan Dan Yang Lainnya Kalau Ada Kemudian Khomer Khomer Itu Semua Yang Memabukkan Itu Adalah Haram Itu Ada Ancaman Keras Bagi Orang Yang Minum Khomer Rasulullah Bersabda Kulumuskirin Khomrun Semua Yang Memabukkan Itu Adalah Khomer Dan Semua Yang Memabukkan Itu Kharon Orang Yang Mati Dia Masih Peminum Khomer Bahkan Kecanduan Lam Yas Dia Tidak Meminum Di Akhirat Ancaman Bagi Orang Yang Meminum Khomer Apa Maksudnya Tidak Meminum Di Akhirat Kalau Dia Misalnya Meminum Khomer Tapi Masih Islam Mati Bukankah Dia Akan Masuk Surga Juga Dan Di Surga Ada Khomer Dan Khmer Halal Kalau Di Surga Tidak Menjadikan Pusing Kalau Khomer Di Dinah Bikin Pusing Pak Tidak Menjadikan Sakit Di Surga Penyakit Ulama Mengatakan Dia Tidak Akan Minum Khomer Tidak Akan Meminum Di Akhirat Itu Ancaman Ancaman Yang Menunjukkan Dosa Besar Sebagaimana Ancaman Melakukan Ini Tidak Akan Masuk Surga Maksudnya Menunjukkan Dosa Besar Ancamannya Berat Bukan Berarti Nanti Dia Tidak Minum Khomer Ketika Sudah Masuk Surga Karena Di Surga Semuanya Dibulihkan Ada Lagi Mengatakan Nanti Di Surga Dia Tidak Ingin Minum Khomer Allah Alam Tapi Ini Tidak Ada Ada Lagi Mengatakan Dia Tidak Minum Khomer Selama Dia Di Neraka Selama Dia Di Neraka Allah Ta'ala Alam Intinya Itu Ancaman Bagi Dosa Besar Hadis Semacam Itu Kemudian Termasuk Yang Diharamkan Lagi Adalah Binatang Buas Yang Bertaring Kuludina Bin Minas Siba Binatang Binatang Buas Yang Meliki Taring Taring Itu Gigi Apa Ya Gigi Taring Ya Gigi Taring Siung Siung Ya Siung Ya 6 Dalam Hadis Seriat Muslim Kuludina Bin Minas Siba Fa'ak Luhu Haram Semua Binatang Buas Yang Bertaring Itu Haram Dimakan Haram Dimakan Tidak Boleh Seperti Contohnya Apa Rimau Anjing Anjing Termasuk Buas Bertaring Singa Gajah Meskipun Tidak Makan Daging Gajah Tetap Haram Menurut Kebanyakan Ulama Kuda Halal Ular Ular Haram Nanti Akan Ada Termasuk Iwan Yang Diperintahan Untuk Dibunuh Nam Ibnu Abdilbar Mengatakan Yang Makanya Kurang Lebih Saya Tidak Mengetahui Persilangan Perbedaan Pendapat Diantara Ulama Kamuslimin Bahwa Kera Tidak Boleh Dimakan Kera Tidak Boleh Dan Tidak Boleh Dijual Karena Tidak Ada Manfaatnya Kalau Orang Beli Keraya Buat Apa Jadi Para Ulama Dulu Dengarkan Para Ulama Dulu Barang ya harusnya orang itu berpikir makanya itu tadi, manfaatnya sedikit tapi kok dia membelinya apa, mahal-mahal meskipun tidak diharapkan haram sama sekali jadi dia mengatakan kera tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual karena tidak ada manfaatnya dan kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang membolehkan untuk memakannya demikian pula anjing, gajah gajah, termasuk haram menurut jumlah ulama dan seluruh binatang buas yang bertaring semuanya saja bagiku, ini keharamannya dan hujah adalah sabda nabi, bukan pendapat orang nah bagaimana dengan musang haram atau tidak insya Allah musang masih halal ditanya ini Ibnu Abi Ammar musang apakah itu termasuk iwan buruan iwan buruan darat dia mengatakan ya aku bertanya, bolehkah aku memakannya apakah Rasulullah bersabda demikian itu 6 itu yang ke-6 jadi semua hiwan buas yang bertaring itu haram kucing, ya kucing termasuk kucing juga termasuk buas itu makan di tikus, itu termasuk buas kemudian yang ke-7 adalah seluruh burung yang berkuku tajam burung yang berkuku tajam maksudnya tajam ini untuk mencengkeram mangsanya, untuk membunuh mangsanya dari Ibnu Abbas dia mengatakan nahe Rasulullah s.a.w ankulli dina bin minasibak wa ankulli dina bin minasibak itu hurufnya sambung-sambung itu kenyambung-nyambung itu harusnya di kasih jarak ya Rasulullah melarang dari setiap hiwan buas yang bertaring kuludina bin minasibak harusnya sepasi itu wa ankulli dina bin minasibak dan dari semua burung buas yang memiliki kuku yang tajam contohnya burung apa pak? burung elang burung gagak burung hantu ya pokoknya itulah saya juga kurang tahu semuanya burung-burung yang punya tajam untuk mencengkeram mangsanya kemudian yang kedelapan adalah himarul ahliyah yaitu keledai jinak keledai ada jinak ada liar keledai jinak itu yang dipelihara manusia itu malah haram yang liar malah boleh zebra itu boleh zebra itu keledai liar ya zebra itu kalau keledai jinak itu beda kulitnya sama zebra tidak warna-warni seperti itu 6 dari Jabir anak Rasulullah SAW nah ini kita katakan tadi Rasulullah melarang pada waktu perang Khoybar perang Khoybar itu adalah terjadi pada tahun tahun berapa? melawan siapa perang Khoybar? melawan orang Yahudi tahun berapa? tahun 7 Hijriah tahun 7 Hijriah jadi tahun 7 Hijriah baru diharamkan sebelumnya tidak disebutkan hukumnya makan keledai nah pada waktu perang Khoybar Rasulullah melarang daging Khoybar ahliyah ini Khoybar yang dipelihara ini Khoybar jina dan memperbolehkan daging kuda daging kuda daging kuda tidak boleh termasuk Khoybar adalah Bigol Bigol itu peranakannya peranakannya Khoybar kalau kuda boleh kuda boleh kuda boleh dimakan kemudian makanan haram lagi yang kesembilan adalah jalalah 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 itu apa? jalalah adalah hewan yang makan najis hewan yang makan kotoran atau kebanyakannya kebanyakannya makanannya itu apa? kotoran tapi kalau dia kebanyakannya makannya itu rumput tapi sekali dia pernah makan kotoran ini tidak disebut jalalah tidak disebut jalalah karena kalau yang dilihat itu kebanyakannya bukan hanya sekedar makan kotoran sekali lalu jadi jalalah enggak kalau kebanyakannya makanannya itu halal halal bukan halal ya makanannya itu baik-baik rumput tapi kemudian suatu saat dia makan bangkai misalnya atau makan kotoran maka dia bukan menjadi jalalah jalalah itu yang kebanyakannya atau seluruh makanannya justru yang kotor-kotor dari Ibn Umar bahwa Rasulullah melarang dari jalalah untuk dinaiki dinaiki menaiki jalalah bisa jadi sebabnya adalah karena dia sendiri itu banyak mengandung najis dinaiki nanti orangnya terkena najis dalam riwayat lain Naha Rasulullah s.a.w an'aklil jalalah wa'albaniha Rasulullah melarang dari makan jalalah dan juga melarang dari susunya kalau ada unta misalnya atau sapi makannya najis-najis kebanyakannya makanya disebut jalalah ataupun kambing atau apa saja kaki dua atau kaki empat kemudian caranya disitu disebutkan Ibn Abi Shaibah dalam Musonnaf meriwayatkan Ibnu Shaibah bukan Shaiban dari Ibnu Umar bahwasannya beliau mengurung ayam yang makan kotoran selama tiga hari jadi dikurung dulu maksudnya dikurung ini dikasih makanan yang baik-baik entah itu rumput entah itu nasi entah itu katul katul tau ya itu dedek ya yang baik-baik tiga hari kira-kira sudah bergantilah maka baru boleh dimakan Nam Al-Baghawi mengatakan kemudian menghukumi suatu hewan yang makan kotoran sebagai jalalah perlu diteliti apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang hanya kadang-kadang saja dia makan kotoran maka ini tidak termasuk kategori jalalah dan tidak haram dimakan seperti ayam dan sejenisnya kemudian yang ke sepuluh hewan yang diperintahkan agama untuk dibunuh jadi hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu tidak boleh dimakan cicak tidak boleh dimakan gotombo yura oleh karena sebagaimana hadis riwayat ibn Hibban Allah tidak menjadikan yang haram itu sebagai obat bagaimana yang haram jadi obat orang haram itu tidak bikin penyakit tidak mungkin jadi obat tidak mungkin penyakit itu ditambahi penyakit lalu sembuh justru yang ada kalau penyakit itu ya dibuang apa itu fakroh tikus tikus termasuk yang di perintah untuk dibunuh tapi jangan dibakar bakar tidak boleh akrob kalajengking gurob burung gagak burung gagak ada di situ sebutkan burung gagak burung gudia sendiri tambahi saja tidak apa-apa burung gagak hudia ada sendiri burung hudia burung gagak termasuk yang diperintah untuk dibunuh kalbul akur anjing hitam anjing hitam diperintah untuk dibunuh kalau anjing yang lain juga haram karena termasuk hewan buas yang bertaring tambahi burung gagak itu belum ada burung gagak wajak cicak hudia burung hudia khayah ular ular termasuk haram tidak boleh bahkan bahkan hewan-hewan ini boleh dibunuh meskipun berada di tanah haram meskipun di tanah haram boleh dibunuh meskipun orang sedang ikhram dari Aisyah dari Nabi s.a.w. khom su fawasik yuk talna fil haram ada lima hewan yang fasik boleh dibunuh di tanah haram alfa roh tikus akrob kalajengking budia burung budia gurob burung gagak kalbul akur kalbul akur adalah anjing hitam kemudian dalam hadis lain riwayat muslim Amaron Nabi s.a.w. dari saat bin Nabi Wakos dia mengatakan Nabi memerintahkan Bikot Delil Wazak untuk membunuh cicak wasamahu fuwaisikon cicak dinamai fuwaisikon yang fasik cicak itu ganggu misalnya kalau ada orang cicak itu buang kotorannya seenaknya misalnya menjatuhi orang atau di depannya orang 6 kemudian yang berikutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh ini juga tidak boleh dimakan jadi hewan yang tidak boleh dibunuh dilarang bunuhnya itu tidak boleh dimakan dari Ibn Abbas Naha Rasulullah s.a.w. alaih s.a.w. anqot li arba minat dawab Rasulullah melarang membunuh empat hewan annamlah semut wanahlah lebah walhudhud burung hudhud wassurot burung surot ini tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan tapi kalau semutnya ganggu jenengan ya tidak apa-apa artinya kita tidak bermaksud membunuh tapi mungkin disaponi tahun beda beda dengan lebah lebah itu yang menghasilkan madu kalau yang tidak menghasilkan madu tidak termasuk lebah tahun das tidak termasuk tidak termasuk lebah tidak boleh kecuali kalau itu apa namanya tidak sengaja termasuk semut ini kalau sengaja makan semut tidak boleh tapi kalau kebawa dari minuman lalu masuk misalnya sengaja tidak boleh disingkirkan dulu kalau kita tahu ini tidak boleh banyak tahun penghasil madu tidak boleh bodoh yang lain saja bodoh tahu atau bodoh gerai proteinnya tinggi cari lajah yang lain yang proteinnya tinggi nah itu diantaranya kemudian kodok ini kodok juga tidak boleh anabdirrahman ibn usman kola dari abdirrahman ibn usman dia mengatakan dukiro atau dukiro tabibun indah rasulillah sallallahu alaihi wassalam afan dakaro dakaro tabibun indah rasulillah sallallahu sallallahu dawaan ada seorang dokter tabib itu ahli kesehatan menyebut di depan rasulullah tentang obat wadakaro dufda atau divda boleh dufda boleh divda dan juga tadi tabib menyebutkan kodok yuji alufihi ini kotak bisa dijadikan obat kayak orang bilang cicak bisa jadi obat misalnya atau mungkin satu yang haram jadi obat maka rasulullah mengatakan maka rasulullah melarang dari membunuh kata tidak boleh dibunuh kata tidak boleh kodok juga tidak boleh jadi bukan berarti sebab pengharuman kata itu karena dia hidup di dua alam tidak tidak ada dalil yang kita tahu yang sohih menyebutkan hewan yang hidup di dua alam tidak boleh dibunuh tidak boleh dimakan kata memang haram memang ada dalilnya ini khusus larangannya itu sohih bukan karena larangannya itu karena hidup di di dua alam nah maletis ini derajatnya khasan diriwetkan oleh Imam Ahmad juga diriwetkan oleh Imam Adharimi dan juga Ibnu Majah jadi hadis ini bisa jadi kata haram dan haramnya bukan karena hidup di dua alam tapi memang ada hadis khusus yang menyebutkan pelarangan makan kata atau kodok ada pun buaya maka diperselisihkan ulama buaya diperselisihkan ulama ada yang mengatakan buaya termasuk hewan laut jadi hewan laut semuanya halal termasuk kalau misalnya ada anjing laut ada badak laut misalnya kalau ada singa laut kalau kuda laut ya halal kuda darat saja halal ada yang mengatakan buaya meskipun hewan laut tapi dia termasuk hewan buas yang memiliki apa? taring meskipun kita lebih setuju lebih mengikuti yang menghalalkan tapi kalau jeningan tidak perlu tidak usah makan buaya jadi perselisian ulama insyaallah yang menghalalkan kuat juga hujahnya halalkan buaya 6 itu tentang makanan-makanan yang haram kita lanjutkan tafsirnya setelah itu Allah SWT menyebutkan ini termasuk jalan atau cara mendapatkan rezeki yang haram bahkan termasuk yang paling haram cara yang sangat buruk sehingga ancamannya pun sangat berat Allah berfirman sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit mereka itu sebenarnya telah mereka itu sebenarnya tidak memakan tidak menalan ke dalam perutnya kecuali api dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih ya ayat ini sebenarnya awalnya berhubungan dengan orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi termasuk orang ahli kitab memegang kitab apa Taurat mereka waktu itu berada di Madinah di Madinah sejak sebelum kedatangan Nabi salallahu alaihi wasalam dan mereka sudah tahu dari kitab-kitab Taurat mereka tentang Nabi akhir zaman tentang Rasulullah salallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad orang-orang yang telah kami beri alkitab mereka mengetahui Muhammad salallahu alaihi wasalam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka jadi jeningan punya tahu anak jeningan itu lebih faham daripada fahamnya jeningan terhadap bapak jeningan faham ini jadi jeningan punya anak itu lebih kenal anaknya daripada bapaknya bapak jeningan karena kalau anak jeningan tahu bagian-bagian dalamnya tahu anak saya itu di punggungnya sebelah kiri misalnya ada tahilalatnya misalnya tahu jeningan persis tapi kalau bapak tidak tahu kecuali yang nampak saja ciri-cirinya mereka tahu tapi sebagian mereka menyembunyikan kebenaran mereka mengetahui jadi orang-orang Yahudi dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit yakni dengan kepentingan duniawi duniawi itu dunia meskipun banyak itu sedikit meskipun lama dia sebentar meskipun bagus dia itu akan rosak pula itulah dunia tetapi mereka menukarnya Ibnu Kasir menyebutkan mereka sengaja menyembunyikan hal tersebut halaman 12 itu yang atas agar kepemimpinan mereka tidak lenyap agar mereka tetap dijadikan pemimpin dan tidak lenyap pula hadiah-hadiah dan upeti-upeti yang biasa diberikan oleh orang-orang Arab kepada mereka sebagai ungkapan rasa hormat orang-orang Arab kepada kakek moyang mereka semoga mereka khawatir orang-orang Yahudi ini kalau menyampaikan kebenaran mengatakan yang sebenarnya maka mereka tidak lagi menjadi pemimpin tidak lagi mendapatkan hadiah tidak lagi mendapatkan upeti tidak lagi mendapatkan pendapatan yang biasa mereka terima oleh karena mereka pun menyembunyikannya menukar ayat Allah kitab Allah ini yang diturunkan Allah dengan harga yang sedikit yaitu duniawi yang sedikit maka balasan mereka tidaklah mereka memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api karena usaha mereka itu adalah yang paling buruk sehingga hukumannya pun seimbang hukumannya pun sesuai itu buruk buruk pula apa yang dimasukkan ke dalam perut mereka api neraka sebagaimana orang yang memakan herta anak yatim anak yatim orang yang lemah tapi diambil hertanya makanya sebagaimana dalam yang terakhir sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala begitu juga orang yang makan dari wadah emas atau perak orang yang makan atau minum dengan pakai wadah dari emas dan perak dia meneguk dalam perutnya api neraka itu hukuman mereka pertama yang kedua Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat kalau tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat bahkan Allah marah kepada mereka berpaling dari mereka seandainya mereka disiksa di dalam neraka kemudian mereka berteriak supaya Allah berbicara kepada mereka maka Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan ini saya mengatakan Allah marah kepada mereka berpaling dari mereka dan ini lebih besar siksanya dibanding siksa neraka dibanding siksa neraka jadi dibanding siksa neraka itu lebih besar orang itu terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala kalla innahum arrabbihim yaum ma'idin lamahjubun suma innahum lasolul jahim sekali-kali mereka benar-benar akan terhalang dari rob mereka dari tuhan mereka ini siksa yang paling besar suma innahum lasolul jahim kemudian mereka akan masuk neraka sumayukalu hedaladikuntumbihi tukat dibun kemudian dikatakan inilah yang dahulu kalian dustakan jadi tidak diajak bicara oleh Allah termasuk siksa tidak bisa melihat Allah termasuk siksa yang paling berat dan Allah tidak mensucikan mereka tidak mensucikan mereka ini umum baik di dunia maupun di akhirat di dunia mereka tidak bisa bersih dari akhlak-akhlak yang buruk mereka tidak memiliki amalan untuk membersihkan diri karena karena mereka justru melakukan sebab-sebab yang menjadikan kekotoran bagi mereka sendiri dan sebabnya paling buruk yaitu mereka melemparkan kitab Allah tanda-tanda kutip berpaling darinya dan memilih kesesatan memilih kesesatan lebih mementingkan kesesatan daripada petunjuk dan lebih memilih siksa daripada ampunan maka orang-orang ini tidaklah pas tidaklah cocok bagi mereka kecuali neraka kecuali neraka walahum adabun alim bagi mereka siksa yang pedih buruk sekali kekufurannya menghalangi orang termasuk jadi Allah subhanahu mencerlah orang-orang Yahudi ulama mereka itu mengganti itu para ulama mereka kecelakaan bagi orang yang menulis dengan tangan mereka mengatakan ini adalah kitab Allah untuk membeli dengan harga yang sedikit itu para pembesarnya orang awamnya juga tercelah Allah mengatakan dan diantara mereka ada orang-orang ummi orang-orang awam mereka tidak mengetahui isi dari alkitab isi taurat kecuali amani amani maksudnya adalah kedustaan yang disampaikan oleh para ulama mereka jadi orang awam pun bisa tercelah orang awam bisa tercelah kita orang awam bisa tercelah kalau tidak mau belajar semua mengikuti padahal itu ternyata bohong ternyata salah dan ulama orang Yahudi juga tercelah karena telah merubah-rubah taurat menyembahyikan kebenaran taurat orang awamnya mereka juga tercelah karena mereka tidak mengikuti apa-apa yang mereka mengikuti adalah perkataan para pemimpin mereka tidak mau mempelajari taurat tidak mau mempelajari kitab Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah mengatakan ula'ika ladhi nastarawud dola latabil huda mereka memilih memilih kesesatan dibanding petunjuk waladab abil makfirah dan memilih adab siksa dibanding ampunan alangkah beraninya mereka menentang api neraka beraninya mereka menanggung siksa masuk ke dalam neraka demikian itu balasan tersebut keadilan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan alkitab dengan membawa kebenaran diantara kebenaran itu adalah balasan orang yang baik dengan kebaikan balasan orang yang buruk dengan keburukan dan juga nazalal kitab abil hak menurunkan kitab dengan kebenaran maksudnya adalah dengan kitab tersebut diantara maksudnya adalah kebenaran yang akan memberikan hidayah kepada makhluk yang menjelaskan mana yang benar mana yang batil mana petunjuk mana kesesatan oleh karena itu barang siapa yang memalingkan Al-Quran ini memalingkan kitab Allah penjelasan dari Allah kok digunakan untuk sesuatu yang buruk maka itu merupakan perbuatan yang sangat buruk karena asalnya Al-Quran itu untuk hidayah manusia tapi misalnya digunakan untuk apa ya misalnya misalnya Al-Quran yang terjadi saja ada yang mengatakan Al-Quran baca ayat ini nanti bisa apa itu tertarik padamu misalnya seperti itu ada seperti itu ada apa kamu tahu ya seperti itu asalnya Al-Quran digunakan untuk sebagai hidayah manusia atau digunakan untuk keburukan makanya terima kasih seperti itu atau memalingkan maknanya harusnya makna Al-Quran artinya tafsirnya tidak seperti itu tapi dienggok dienggok dipalingkan diselewengkan dibelokkan yang lain ini juga termasuk karena Al-Quran itu diturunkan untuk hidayah untuk memberikan petunjuk kepada manusia menjelaskan yang benaran dengan yang batilan ini kemalah Al-Quran digunakan untuk membela keburukan misalnya digunakan untuk berdalil perbuatan yang salah maka itu sudah menyimpang bukan cuma Al-Quran termasuk kitab-kitab yang terdahulu kitab Taurat dan juga kitab Injil jadi Allah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Al-Quran itu maka benar-benar dalam penyimpangan yang jauh penyimpangan yang jauh dari kebenaran dan itu termasuk usaha yang paling buruk di dalam menghasilkan apa yang dia inginkan yaitu menggunakan ayat Allah untuk usaha yang buruk kemudian juga menyembunyikan supaya tetap eksis kepemimpinan mereka orang-orang Yahudi kemudian pemimpinnya supaya mereka mendapatkan hadiah mendapatkan upti yang mereka inginkan nama Allah itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini itu tentang tafsir Yusra'al Baqarah 168 sampai 176 yang intinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin tadi sebagaimana di awal kita sebutkan telah menyebutkan kepada Adam alaihissalam ketika turun di dunia di dunia itu ada bekal hidup bagi kamu tempat menetap sampai waktu tertentu yang baik-baik ambil yang baik-baik tidak usah kamu haramkan yang dihalalkan Allah ambil yang baik-baik yang halal yang toyib usahanya yang baik makannya pun baik kemudian juga Allah menjamin akan datangnya petunjuk akan datangnya petunjuk berupa agama berupa rasul ambil dan termasuk sesuatu yang tidak benar adalah orang itu berusaha untuk urusan duniawi tapi kalau untuk urusan akhirat nunggu nunggu hidayah suruh sholat saya belum terbuka hati saya suruh pakai jilbab belum dapet hidayah rasa kerja rasa makan belum dapet makanan tidak ada yang mengatakan seperti itu justru dia urusan duniawi dicari mereka cari sekelilingnya yang bisa ditanami yang bisa menghasilkan hasil mereka usahakan tapi kalau untuk urusan agama nunggu nunggu tekode seperti itu dua-duanya itu dari Allah dan dijamin adanya cuma bagaimana usaha orang tersebut ambil yang baik tinggalkan yang buruk itu juga termasuk usaha termasuk dalam masalah agama pelajari agama jangan cuma nunggu nunggu hidayah datang sendiri Allah s.a.w. s.a.w. alhamdulillah s.a.w. silahkan haram ya haram sebagaimana dalam hati sungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu Allah juga mengharamkan harganya mengharamkan ya seperti yang itu menjual komer juga ya enggak boleh buat kucing dijual enggak haram enggak 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 tapi memang ada kalau kucing khusus seperti itu ya kalian betul-betul betul-betul kucing itu khusus dia itu memburu tikus sudah terlatih atau sudah dari instingnya gitu ada yang membolehkan memang tapi kalau memang untuk jaga-jaga dan kucingnya itu kucing biasa enggak boleh sebagaimana anjing juga kalau anjing berburu anjing buruan untuk berburu itu ya boleh karena memang dia punya kelebihan tapi kalau anjing-anjing biasa ya enggak boleh nah kalau memang ada kucing yang betul-betul begitu dia memang memburu tikus instingnya bagus ya dari bekal memang sudah fitrohnya seperti itu atau mungkin dia terlatih tapi enggak tahu dia melatih kucing itu makanya itu memang boleh ya ada sebagian ulang yang membolehkan tapi kalau kucing-kucing biasa enggak boleh memang ada gunanya sampai disini ya Alhamdulillah saya kurang tahu Pak karena kalau dikatakan itu untuk sembelian kepada selain Allah iya atau tidak saya juga kurang tahu itu karena dia kan niatnya nyembelihnya untuk apa iya tapi kan untuk bukan dipersembahkan untuk berhala tertentu ya terhentu Allah alam itu mungkin tujuannya untuk sodakoh saja saya kurang tahu masalah itu Pak jadi yang lain makanya kotoran ayam makanya kotoran ayam makanya kotoran ayam makanya kotoran ayam atau kotoran manusia kan terhadap orang itu kempang yang tanda-tanda itu sebuahnya kalau dimakan ya syaratnya beberapa hari sebelum apa sebelum dimakan dikonsumsi itu jangan dikasih makanan itu dikasih aja makanan biasa itu bangkai ayam jadi kalau kita ikut madab syafi'i rahimahullah maka beliau menyatakan kotoran ayam termasuk najis tapi kalau madab hambali Ahmad bin hambal rahimahullah tidak najis tapi kalau kotoran manusia sepakat najis kalau diberikan ke lele ya kalau kita ikut madab syafi'i ya termasuk jalalah jadi cara menghalalkannya ya bisa ya itu di karantina itu tadi di karantina tiga hari lah ya termasuk jalalah kalau kita mengikuti bahwasannya kotoran ayam itu termasuk najis tapi kalau kita mengikuti kotoran ayam tidak najis sebagaimana kencing untang tidak najis misalnya pendapat seperti itu ya tidak termasuk tapi itu juga akan menjadikan apa ya orang akan jijik juga tapi sebaiknya di karantina dulu sudah masuk waktu dur nah belum tapi kita cukupkan saja dulu ya supaya jasakamullah khairan lah khusni istimaikum assalamualaikum ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.